Ibu tolong aku jasadku ada di kebun sawit dan jasadku udah dimakan oleh binatang Biawak Ibu tolong-tolong jadi petis seperti itu yang udah disampaikan oleh sang ibu melalui dalam mimpinya terkait tentang Anda dapat alamat bahwa anaknya itu telah meninggal dunia dan dibunuh oleh temannya sendiri Bahkan jasadnya dimuang di pertumbungan sawit dan sudah dimakan oleh binatang sejenis Biawak Jadi berawal ceritanya itu sahabatku semua ada dua pemuda yang bisa dikatakan mereka adalah teman akrab Akan tetapi mereka sering melakukan kegiatan seperti minum minuman keras Jadi mereka sering ada di bawah pengaruh alkohol Jadi berawal ceritanya itu sang pemuda itu minta izin kepada ibunya Untuk ikut dengan temannya dengan beralasan ingin mencari pekerjaan Pergilah mereka berdua dengan teman akrabnya itu Sampai di suatu perjalanan mereka entah ada apa permasalahannya mereka ada cekcok berdua Ada cekcok kemudian tanpa disadari sahabatku semua Temannya itu langsung menikam saudaranya itu atau teman CSnya itu dari belakang menggunakan pisau Dan setelah sang korban itu tewas Pelaku kebingungan dan harus bagaimana untuk menutupi jejaknya Maka pelaku membuang jasadnya ke perkebunan sawit Di bagian sudut kebun sawit yang hampir jarang dilalui oleh orang Sehingga jasadnya itu pun sempat beberapa minggu tidak ditemukan Namun jasadnya sudah tidak utuh lagi karena dimakan oleh biawak Nah sampai setelah itu pemuda itu sekitar beberapa minggu dan temannya tidak pernah pulang-pulang ke rumah Ibunya juga bingung menanyakan kemana ini dan bagaimana kabarnya Sehingga mereka itu tidak ada pulang-pulang dan ada tidak kasih kabar Sampai pada suatu malam ibunya beralamat bermimpi bahwa jasadnya ada di kebun sawit Dan sudah hancur rusak dimakan oleh biawak Kepuantan ibu pun mulai gelisah Dia mencoba menanyakan ke orang pintar Orang yang hawas ternyata benar dan jasadnya pun ditemukan oleh warga Jangan lalu atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati